Halo metgini hari buat semua kali ini aku mau bikin daun ya ini kayaknya sih jenis jenis miyana ya jadi seperti ini daunnya Hai jenis miyana atau bayam-bayaman kalau di Jawa ya seperti ini nah yang diperlukan ya ini plastik resep nah ini tiga lapis merah kemudian Hai nah hijau ini tiga lapis ya item satu di bawah terus hijaunya dua lapis ini tiga lapis ini juga tiga lapis terus alat yang digunakan apa aku pakai ini soldier ini mutlak diperlukan kalau menurut aku ya Yes gimana caranya ini polanya polanya panjangnya sembilan setengah lebarnya tujuh polanya sih gampang cuma detailnya aja tadi nanti yang agak rumit karena di soldier nih seperti ini dibentuk daun mudah ya ini pola dasarnya sih amat sangat mudah seperti ini biasa seperti daun terus di ciplak di yang merah ya yang merah dulu seperti ini mau langsung kayak gini enggak papa mau dilipat jadi dua juga boleh ya yang langsung yang bagian atas seperti ini Hai nah yang perlu diperhatikan kan untuk setiap bikin sesuatu bikin daun atau bunga itu serat tulang daunnya seperti apa ya gitu ini kan tadi seperti ini ya Nah jadi kita pola di kertas yang tadi ini jadi ini untuk ancer perancar atau tanda ketika kita menyolder atau melubangi ya melubangi boleh pakai gunting tapi agak rumit kalau pakai gunting ya jadi ini polanya lengkung seperti ini nah gitu ini nanti agak sedikit lama nah beginilah Hai seperti ini ya lengkung ke atas gitu Hai seperti ini kita tinggal ikutin yang seperti pola ya ini untuk menyolder seperti ini kalau misalnya enggak bisa ya digambar dulu kalau misalnya kira-kira udah lihaya langsung aja seperti ini ini dari sini dari atas dulu enggak apa-apa anunya lengkung ya Hai apa tulang dalunya lengkung gitu lengkung ke atas kayak gitu set ini nah ke atas seperti ini ini di alasin aluminium atau kaleng bisa seperti ini ini pengahnya disisakan nanti untuk tulang bagian tengah nah seperti ini ini Hai kalau yang belum bisa mesti digambar Hai kalau aku kan udah kira-kira ya kira-kira tapi lumayan pas jadi megangnya kayak gini megang soldernya seperti ini terus enggak usah ragu ya kalau misalnya belum pernah ya latihan dulu di latihan lah ya untuk melubang itu seperti apa gitu cara posisi megang soldernya seperti apa jadi latihan dulu nanti kalau udah terbiasa memegang jadikan mempermudian mempermudah seperti ini gampang sebetulnya ya aku seneng banget pakai solder karena hampir di tiap daun nanti di daunan seperti seperti keladi atau apa mutlak pasti pakai soldernya kalau pakai gunting bisa cuman agak ribet ini kalau misalnya ujungnya udah terlalu banyak kotor gitu terus di ini pakai kardus dibolongin kardus kembali lagi ini agak lama ya biar jelas videonya agak lama karena aku bikin tutorial itu memang senengnya detail dan agak jelimet dan rumit gitu jadi ini memang khusus untuk yang suka dengan detail yang suka dengan apa ya hasil-hasil yang agak real enggak yang biasa gitu nah seperti ini mudah lah kalau udah biasa pasti gampang banget seperti ini ke atas sesuai dengan polanya tadi jadi nyolder pun tidak asal ya jadi mesti harus sesuai dengan pola makanya eh digambar dipolak baru kita ikuti rampung satu sisi nah mudah kan nah seperti ini tinggal satunya tinggal satu sisinya dibalik juga boleh mempermudah atau dari sini dari bawah ini tengahnya disisakan untuk tulang tengahnya ya jadi ada ini agak-agak agak-agak lebar nah seperti ini mudah sekali oh iya kalau apa pengen tahu lebih banyak lagi apa yang telah aku bikin tuh aku punya FB namanya juga sama dengan channel YouTube ini ya latifah lafusa di FB sama aja nah seperti ini diusahakan sama kanan dan kirinya ya di tiap YouTube aku banyak ngomong biar apa jelas gitu jadi sambil kerja gini sambil menjelaskan biar lebih jelas ya kalau aku senangnya kayak gitu nah ini tengahnya agak lebar seperti ini nah seperti ini jadi kalau yang pengen tahu pengen tanya-tanya apapun mungkin lebih enaknya di FB di FB jelas ada grupnya juga nah seperti ini kalau di nah Hai kanan kiri diusahakan sama ya strogen di Bebas hai 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 ESRB ini sambil ini kan untuk sampel aja satu setrikanya disiapkan jadi nanti langsung ini rampung, langsung disetrika seperti itu caranya trikanya juga macam-macam jenisnya, kemarin aku udah upload di video pertama tentang keresek ya jadi ada beberapa jenis trika gitu oh nggak terlalu lama kok cepet kalau udah biasa nah seperti ini hasilnya seperti mana setelah ini baru disetrika sama yang dasar hijau tadi nah jadilah seperti ini kira-kira setrika dulu disetrika setrika nah seperti ini hasilnya sepertinya selamat menikmati nah ini hasilnya tinggal digunting sesuai dengan pola yang marah tadi udah jadi nah udah ya sangat gampang kalau untuk batang kalau untuk batang gak usah ada tutorial karena udah mudah banget ya yang tadi juga bikin bunga anturium juga sama lah batangnya sih standar biasa terus nanti ditempel di belakang seperti itu dan hasilnya udah seperti inilah kira-kira tuh ya nah hasilnya seperti ini daun mungkin jenis keluarga Miana ya atau bayam-bayaman kayaknya udah cukup udah dan harap udah dan harap dan harap Terima kasih.